Warga Desa Cibungur, Kejamatan Parung Ponteng, Keputatan Tasik Malaya, Jawa Barat digayarkan dengan sekor anjing yang menyeret jasad bayi yang baru dilahirkan. Rupanya, bayi malang tersebut merupakan hasil hubungan di luar nikah seorang wanita berinisial AN dengan sang kekasih. Polisi pun telah menangkap wanita berusia 20 tahun tersebut dan menjadikannya tersangka. Kepada polisi, AN mengaku tak siap dengan kelahiran tersebut. Di lansir lo tribunjabber.id, Kamis 16 Juli 2020, AN mengatakan dirinya malu melahirkan bayinya karena belum menikah. Tersangka melahirkan di kamar mandi kantor tempatnya bekerja yang juga jadi tempat tinggalnya pada Senin 13 Juli Dinihari. Menurut Kapol Sekta Tasik Malaya, AKBP Hendria Lesmana, tersangka AN saat itu merasa kebingungan setelah bayinya lahir. Sehingga ia memilih untuk membiarkan bayinya meninggal dunia dan menguburkannya di dalam sebuah hutan. Namun, AN menguburkan jasad bayinya itu dalam kondisi dangkal sehingga dapat digali oleh anjing. Jasad bayi itu kemudian ditemukan oleh seorang pemburu pada Selasa 14 Juli 2020. Saksi bernama Rahman itu melihat jasad bayi yang sedang digigit oleh seekor anjing. Ia pun kemudian menghalau anjing tersebut dan memanggil tetangganya. Mereka lalu melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Selang satu hari, jajaran saat reski Polestasi Malaya kemudian menangkap AN. Pek kepolisian saat ini sedang melakukan pendalaman kasus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton!